Pekan pertama putaran 1 Pro Liga 2024 putri telah berlangsung mulai 25 April hingga 28 April 2024 lalu. Setelah pertandingan pekan pertama putaran 1 ajang kompetisi Pro Liga 2024 usai, tentunya akan melahirkan top skor dalam pertandingan. Pevoli putri asal Amerika Serikat, Giovanna Milana masuk ke dalam jajaran top skor Pro Liga 2024. Siapa yang tidak kenal dengan Giovanna Milana, pevoli yang akrab dipanggil Gia adalah pemain yang memperkuat Jakarta Pertamina Enduro. Gia mulai memanaskan persaingan di dalam jajaran daftar top skor Pro Liga 2024. Namun, rival dari Giovanna Milana yakni Megawati Hangestri malah tak masuk dalam jajaran 10 top skor sementara Pro Liga 2024. Sebagai mana diketahui, Gia dan Megawati rekan setim dalam memperkuat Red Sparks di Liga Voli Korea 2023-2024. Megawati Hangestri saat ini memperkuat tim Jakarta Bin sehingga dalam perburuan gelar top skor di Pro Liga 2024, Megawati bersaing ketat dengan Giovanna Milana. Namun, Gia bersaing ketat dengan personil tim Megawati yaitu Kas Hauna Williams dari Jakarta Bin. Pemain asal Jamaica, Kas Hauna Williams sendiri telah mengoleksi 42 poin. Tak ketinggalan, Giovanna Milana konsisten dalam mencetak sebanyak 2 digit poin dalam 2 pertandingan yang dijalani Jakarta Pertamina Enduro. Di mana Jakarta Pertamina Enduro telah bertanding melawan Bandung BJB, Tanda Mata, dan tim Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Giovanna Milana membantu tim Jakarta Pertamina Enduro untuk memenangkan laga melawan Gresik Petrokimia pada minggu 28 April lalu. Giovanna Milana tercatat berhasil mencatatkan 18 poin atau terbanyak kedua di timnya. Pencetak poin terbanyak di tim Jakarta Pertamina Enduro adalah Polina Semanova dengan total 22 poin. Tampil penuh dan sesekali hanya dirotasi menjelang akhir set pertandingan, Giovanna Milana berhasil meraih 16 poin attack, 1 servis AC, dan 1 blok poin. Dengan hasil yang diperoleh tersebut, Giovanna Milana saat ini masuk ke dalam jajaran 3 besar top skor Pro Liga 2024 putri dengan total 39 poin. Di sisi lain, posisi pertama juga dihuni rekan setim Giovanna Milana yakni Polina Semanova yang selalu menjadi pencetak poin terbanyak sejak awal debut tim Jakarta Pertamina Enduro di Pro Liga 2024. Pemain yang berasa dari Rusia tersebut telah berhasil mengoleksi sebanyak 47 poin dari dua laga yang telah dilakoni oleh Jakarta Pertamina Enduro tersebut. Kepastian masa depan pebola foli putri Indonesia, Megawati Hanges Tri Pertiwi, pada Liga Foli Korea 2024-2025 sudah menemukan titik terang. Megatron berhasil memperbarui kontrak dengan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks untuk musim depan setelah tampil menawan dalam debutnya pada Liga Foli Korea musim lalu. Selain Mega, pebola foli tim Nas Thailand, We Power Sridhong juga akan melanjutkan kiprahnya pada Liga Foli Korea setelah memperpanjang kontrak dengan Suwon Hyundai A dan Che Hill Stater. Mega menginfirmasi perpanjangan kontraknya sejak awal, sementara itu Sridhong memastikannya pada selasa sore. Keputusan ini membuat Red Sparks dan Hill Stater sudah mengisi pemain tim untuk kuarter Asia. Lima klub tersisa akan memilih pemain kuarter Asia melalui draft pada Rabu 1 Mei 2024. Megawati memainkan peran kunci dalam memimpin Red Sparks ke bola foli musim semi untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun musim lalu. Sementara itu Sridhong dalam kurung Outside Hotter berkontribusi besar terhadap kesuksesan dan Hill Stater merengku gelar Liga Foli Korea 2023-2024. Selain itu, dua pemain yang menerima nilai kontrak 100 ribu dolar Amerika Serikat 1,6 miliar rupiah musim lalu akan menerima gaji tahunan sebesar 150 ribu dolar AS 2,43 miliar rupiah musim ini. Pelatih Red Sparks, Ko Hajin mengakui bahwa pihaknya memperbaharui kontrak dengan pemain 24 tahun itu tanpa banyak keraguan. Kami memutuskan untuk memperbarui kontrak kami dengan Mega tanpa banyak keraguan. Mega juga ingin menunjukkan performa yang lebih baik musim depan, ucap Ko. Kami akan mempersiapkan diri dengan baik untuk menciptakan efek sinergi yang baik sejak awal musim. Mega Wati berhasil mengantar tim babak playoff untuk pertama kalinya dalam tujuh musim terakhir. Pemain berusia 24 tahun tersebut menorehkan 736 poin yang membuatnya berada di peringkat ke-7 top score. Dengan pencapaian tersebut, sepak terjang Mega Wati pada musim lalu tentu tidak bisa dipinggirkan begitu saja oleh Red Sparks. Hal ini merupakan efek dari keputusan memilih Mega Wati Hangestri Pertiwi dalam sekuat tim pada Liga Voli Korea 2023-2024. Dua pemain Voli Putri Indonesia Yola Yuliana dan Aulia Suci Nurfadila memulai try out atau tes untuk bisa masuk kuota pemain Asia di Liga Voli Korea 2024. Dalam foto-foto yang diunggah Federasi Bola Voli Korea Selatan Kofo Senin 29 April, terlihat Yola dan Aulia Suci melakukan sejumlah tes yang digelar di Jeju Hall Gymnasium & Hotel hari ini. Tes untuk bisa merebut kuota pemain Asia di Liga Voli Korea 2024 akan berlangsung hingga 1 Mei mendatang. Total ada 36 pemain Asia yang mendaftar try out untuk bisa bermain di Liga Voli Korea kali ini dengan 3 di antaranya berasal dari Indonesia. Selain Yola dan Aulia Suci, Megawati Hangestri Pertiwi yang musim lalu bermain di Liga Voli Korea bersama Red Sparks juga kembali menjalani tes musim ini. Sebelumnya, Yola yang memperkuat Jakarta Elektrik PLN di Proliga 2024 mengaku tidak akan mengikuti tes di Korea hingga selesai. Mantan pemain tim Nas Voli Indonesia hanya 2 hari menjalani tes. Besok rencananya ke Korea, kota Daejeon, lalu trial 2 hari. Harusnya 3 hari, tapi karena kebetulan dapat surat dari PLN dan diizinkan oleh kofonya sendiri untuk pulang tanggal 30 April. Terima kasih.